Ya Allah jadikanlah, kalau memang bermanfaat, mudah-mudahan jadi. Saya punya cita-cita bagaimana saya mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Pertama yang saya tata adalah suprastruktur, kelembagaan. Sehingga tahun pertama kami concern soliditas di kami. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Yang kedua reorientasi, pengabdian. Bahwa mindset-nya ASN, pemerintah ini harus dibangun benar. Bahwa Hanyu jangan minta dilayani adalah minta kita harus melayani. TPA ini nerusin, karena ini perbuatan baik oleh Bapak Wali Kota yang dulu sudah ditanam. Kerjasama meyakinkan pusat untuk daerah itu tidak gampang. TPA Sobat Turang ini memiliki beberapa fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Kita disupport oleh Jerman melalui program ERIC. Dan Alhamdulillah, oleh berbagai pihak, kita dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Kamu bekerja, jangan karena sesuatu dapat penghargaan. Kamu bekerja, yang penting sandaran kamu kepada Tuhan. Kalau dipuji orang itu bonus. Tujuan utamanya kamu adalah mengabdi karena kamu mendapatkan kenikmatan. Abdikan itu kenikmatan dari Tuhan itu kita gunakan untuk melayani orang. Tidak bisa dianggap menjadi seorang yang lebih baik. Bukan yang enaknya kamu akan melayani orang. Tidak ada orang yang lebih baik. Bersih, bukan orang-orang yang lebih baik. Dari orang yang lebih baik. Tuan itu banyak. Bersihkan, tidak banyak. Sebagai pedagang, untuk saat ini pasar mungkin kondisinya lebih baik, lebih bagus dan lebih nyaman Itu yang terutama daripada kondisi pasar yang sebelum direvitalisasi Alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaatlah bagi masyarakat sekeliling kita Kampung Heritage Kayu Tangan ini kita buka sejak April 2018 sampai sekarang Bangunan-bangunan yang awalnya hanya hunian biasa, sekarang disulap menjadi kafe, warung-warung Akhirnya juga mendapatkan penampatan tambahan Pak Wali, kamu punya PR loh, pengangguran terbuka Hanya saya bangunlah yang namanya Malang Kreatif Center Pengangguran terbuka kita, jadi turun Ini kan berarti sudah ketemu, tinggal bagaimana dikuatkan itu MCC itu dikuatkan Industri fashion ini bisa cukup berkembang dengan baik di kota Malang Khususnya setelah Malang, pemerintah kota Malang menjadikan salah satu program utama dalam pembangunan di kota Malang Apalagi sejak berdirinya Malang Kreatif Center MCC ini Banyak event, baik itu yang skalanya regional maupun nasional bisa dilakukan di sini Gedung MCC juga pernah diselenggarakan pegelaran wayang puluh di lantai 7 Itu juga sudah mulai bentuk upaya pemerintah untuk membantu memulihkan keadaan Agar kesenian bisa mulai berkembang dan berlanjut eksis di kota Malang Kita punya harapan gitu sih Kita pengen di sini tuh jadi fasilitas bagi semua stakeholder yang ada gitu Malang Kreatif Center merupakan wadah yang dibangun sama pemerintah kota Malang Untuk pelaku ekonomi kreatif Buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang mau memanfaatkan fasilitas di MCC Semuanya gratis Saya sangat concern banget bahwa MCC ini pun juga hadir tidak ujuk-ujuk Ada sebuah proses panjang yang diinisiat oleh komunitas Malang Kreatif Fusion yang luar biasa menurut saya Dan juga pemerintah untuk berkolaborasi menciptakan lari-lari kecil sehingga muncullah lari-lari besar seperti MCC Slogan dan tagline yang saya sampaikan ya Dari Malang untuk Indonesia dan dunia Walaupun dulu asarnya plos mas Saya kira bisa menjadi sebuah kenyataan Ya kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Karena sudah banyak membantu ekonomi saya juga meringankan beban-beban saya menyekolahkan anak saya Terima kasih kepada Bapak Wali yang telah mengangkat kami sebagai guru P3K di Kota Malang Terima kasih atas perjuangan panjangan semuanya Semoga panjangan semua selalu diberikan kesehatan dan keberkaan serta kesuksesan selalu Terima kasih kepada Bapak Wali yang selama ini telah memperhatikan kita terutama guru-guru ngaji Mudah-mudahan Bapak Wali sekeluarga mudah-mudahan beri sehat walah biat sukses dunia akhirat Maturnuun Pak Wali Terima kasih banyak untuk Bapak Sudi Aji Maturnuun Pak Wali Saya bersikul bisa dapat beasiswa ini karena orang tua saya sangat terbantu Orang tua saya juga merasa bangga ya Anak saya dapat beasiswa dari Bapak Wali Kota Langsung Apalagi ini dari keluarga istilahnya beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin berprestasi Disini saya memotivasikan sama juga miskin dari orang tua saya Bahwa orang miskin itu berbeda dengan kita untuk orang sukses begitu Terima kasih 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 Terima kasih